Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini Kantor BPOM kebakaran 15 mobil damkar diterjunkan Ngedung Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Jalan Percetakan Negara, Johar Baru, Jakarta Pusat Kebakaran hari Minggu 18 Juli 2021 malam hari ya Kebakaran terjadi tepatnya pukul 21.30 ya Awalnya ya 21.30 berarti jam 9.30 malam ya Awalnya waktu Indonesia Barat Awalnya sejak mendapat laporan Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta menerjunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran Terjadi kebakaran pada kantor BPOM pukul 21.30 di Jalan Percetakan Negara Raya Nomor 29 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Pengerahan 7 unit dalam penanganan petugas ya 18 Juli 2021 tulis Dinas Pemadaman DKI Jakarta Melalui akun Twitter Humas Jackfire Minggu Malam ya Tak lama berselang Pemadam DKI Jakarta menambah jumlah personel dan mobil pemadam kebakaran hingga 15 unit Dan berarti belum teratasi dengan 7 mobil damkar belum teratasi ditambah lagi Sehingga totalnya adalah 15 unit ditambah 8 berarti ya Belum ada informasi mengenai penyebab kebakaran Laporan terbaru menyatakan personel masih dalam proses pemadam Nah ini para pemirsa padahal BPOM ini sekarang di masa pandemi ini adalah merupakan ujung tombak ya Untuk segala macam ya yang berkenaan dengan pandemi, obat, makanan, dan segala macam yang izin-izinnya itu ya ada pada BPOM Dan mudah-mudahan ketika kebakaran ini ya bukan masih bisa lah Bukan yang gedung-gedung yang penting ya Artinya masih bisa besok bisa beroperasi kembali karena dibutuhkan sekali para pemirsa Bagaimana BPOM ini ya kantor BPOM ini adalah sebagai ujung tombak Untuk vaksin, untuk obat, terutama di masa pandemi Mereka yang menilai, mereka yang mengawasi, mereka yang menerbitkan izin atau tidak Nah kalau kemudian kantornya ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan ya Ini mungkin yang kantor-kantor yang mungkin yang tidak esensial atau yang mungkin ya kita berharap masih bisa bekerja lah Karena dibutuhkan sekali ya BPOM ini dalam penanganan pandemi sekarang seperti sekarang ini Misalnya obat-obat yang baru, untuk COVID, untuk penanganan corona, ya pasien-pasien corona Itu kan terbeksa dulu oleh BPOM Nah jangan sampai ini kebakaran ini mengganggu kinerja mereka Artinya ya kita berharap mudah-mudahan gedung atau fasilitas yang terbakar itu yang Apa ya, tetap bisa membuat mereka tetap kinerjanya tidak terganggu gitu Jangan sampai yang gedung-gedung utama atau bangunan yang utama yang kemudian akhirnya mereka bisa terganggu Nah ini bahaya sekali para pemirsa, bahaya sekali ya Maka mudah-mudahan kita berharap apinya cepat bisa padam Mudah-mudahan juga bisa cepat teratasi oleh pemandang kebakaran DKI Jakarta Kita berikan doa dan support kita sambil baca selawat banyak-banyak para pemirsa Karena kita berharap ya kebakaran malam ini ya Tidak mengganggu aktivitas dan kinerja BPOM yang sangat penting di masa pandemi ini Jangan sampai, jangan sampai, ayo kita berdoa mudah-mudahan apinya cepat padam